kita akan mulai untuk membahas latihan soal kelas penilaian akhir tahun ini semoga kita nanti sama Allah diberikan kemudahan sehingga PAT-nya bisa maksimal ada 25 soal yang saya siapkan kita mencoba membahas satu persatu kita gak tahu hari ini sampai seminggu berapa kalau gak sempat ya kita lanjutkan besok ini adalah soal nomor satu secara mikroskopik ada gambaran segitu kira-kira apa jawaban untuk nomor satu itu A, B, D, D, atau E mana yang paling mendekati jawaban dan paling benar soal kayak begini itu sering muncul di kompetisi anak di OSN atau apa sering muncul ini kan ada molekul HCl kemudian ada ion H3+, ada molekul air dan ion F-min jika asam klorida dilakukan dalam air gambar mana yang mungkin yang mewakili dari kondisi sesungguhnya yang mana kira-kira kalau gambar satu berarti di dalam campuran itu molekul HCl-nya gak berubah dia tetap dalam bentuk HCl bagi molekul HCl kalau yang disini berubah dia menjadi H3+, ini menjadi F-min artinya molekul HCl-nya sudah tidak ada semua terionisasi kalau disini sebagian masih berupa HCl sebagian berupa ion kalau ini hanya air dan HCl saja terus kalau ini F-nya terikat di molekul air sedangkan ininya juga membentuk molekul HCl nah mana yang mewakili gambar yang paling benar yang paling benar adalah gambar nomor dua karena HCl adalah asam kuat kalau di dalam air akan terionisasi sempurna membentuk ion H+, dan F- Cl- ini HCl ya jadi F- ini harusnya ion Cl- ini salah ketik aja artinya kalau asam kuat terlarut di dalam air semua terion membentuk H+, dan Cl- H+, terikat di air menjadi H3O+, Cl-nya sendiri sebagai ion kayak begini ini Cl- ini Cl- ini juga Cl- jadi yang paling mendekati adalah gambar nomor dua ini jawabannya apakah ada pertanyaan soal nomor satu dulu anak-anak ada kalau tidak ada sekarang nomor dua dan ini nomor dua Ivan adalah siswa kelas 11 SMA BSS ingin mengetahui pH air hujan karena dia menduga di Kota Malang terjadi hujan asam kemudian dia menggunakan tiga macam indikator itu ada metil merah kemudian ada fenotalin ada brom kresol yang digunakan ada ring pH kita sudah sebahas ya kalau metil merah ring pH-nya 4,2 sampai 6,3 berarti kalau yang muncul warna merah pH-nya kurang dari 4,2 kalau yang muncul adalah warna kuning berarti pH-nya lebih dari 6,3 kalau antara 4,2 sampai 6,3 berarti perpaduan dari merah dan diming yaitu oranye nah sekarang bagaimana hasil percobaannya hasilnya begini anak-anak ini oranye ini berwarna hijau ini tidak berwarna nah berapa ring pH-nya nah bagaimana latihan soal yang terdahulu langkah pertama adalah kita buat haris hilangannya dulu terendahnya adalah 3,8 terus ada 4,2 kemudian ada 5,4 kemudian ada 6,3 ada 8,3 dan 10 kita buat ringnya untuk yang metil merah warnanya orange kalau orange berarti antara 4,2 sampai 6,3 terus yang kedua warnanya hijau kalau hijau berarti antara 3,8 sampai 5,4 kita buat begini dan yang satunya adalah tidak berwarna fenokalin berarti kurang dari 8,3 perpotongan terbanyaknya disini nah gitu ya sehingga pH-nya adalah antara ini 4,2 sampai 5,4 begitu anak-anak kalau udah 4,2 ke atas berarti masuk pH asam berarti air sampel yang diisi itu bersifat asam gitu ya insya Allah mudah untuk soal yang nomor 2 ini jawabannya 4,2 sampai 5,4 nomor 3 di daerah lain antika juga ingin mengetahui konsentrasi asam sulfat di dalam air hujan dengan metode titrasi dia mengambil 10 mili larutan 10 mili sampel air hujan dan titrasi dengan NaOH 0,1m datanya seperti ini ada 2S4 ada NaOH kemudian berapa molaritasnya nah ini juga sama menggunakan prinsip dari titrasi bahwa mol asam itu sama dengan mol basah kan gitu ya kemarin larutan pakai ini MAVA berarti ini MP moltex basah volume basah jika H plusnya lebih dari 1 kita bisa menumbahkan jumlah H plus ini juga bisa menumbahkan jumlah OH asam sulfatnya memiliki H plus 2 berarti ini 2 M nya yang kita cari sebagai molaritas asam kemudian volume asam rata-ratanya adalah 10 yang basah MB nya NaOH nya adalah 0,1 volume basah rata-ratanya 16 14 15 berarti adalah 15 dan jumlah OH ini adalah 1 sehingga MA nya dapat ini 1,5 dibagi 20 1,5 dibagi 2 itu 0,75 dibagi 2 berarti 0,0 75 M ini jawabannya berarti jawabannya yang C begitu jadi tergantung kita menghitungnya insya Allah sangat mudah rumus fitrasi itu cuma ingat silakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 3 tidak ada baik kalau tidak ada tak lanjut sekarang nomor 4 air hujan yang mengandung asam sulbat sangat korosif terhadap logam misalnya besi besi akan berkarat dan sangat rapuh reaksi yang terjadi seperti itu kemudian Fe2SO4 3 kali adalah suatu garam asam bagaimana persamaan reaksi hidrolisisnya berarti ini sudah masuk di bagian hidrolisis bagaimana menuliskan persamaan reaksinya langkah pertama adalah kita ionisasi dulu garam ini ada Fe ditambah dengan SO4 2 min nah SO4 2 min jumlahnya ada 3 berarti disini 3 Fe ada 2 berarti disini bermuatan 3 plus ini berasal dari basa lemah ini berasal dari asam kuat sehingga kalau direasikan Fe3 plus dengan H2O akan bereaksi sedangkan kalau yang SO4 2 min dengan H2O dia tidak akan bereaksi karena berasal dari asam kuat kalau kalau dia asam kuat konjugasinya lemah kalau lemah tidak mampu memutus ikatan OH di dalam molekul air jadi tidak terhidrolisis sedangkan ini dari basa lemah kalau dari basa lemah berarti ini bersifat sebagai asam konjugasi kuat dia mampu memutus ikatan air apa produknya Fe OH 3 kali dan menyisakan ion H plus kalau dikalingkan 3 dia juga boleh disarakan itu ini 3 ini 3 karena terbentuk H plus makanya dia bersifat asam begitu anak-anak sehingga jawaban yang paling mungkin adalah yang D kalau kita bisa mengetahui kekuatan asam basanya apakah dia dari asam kuat atau basa kuat asam lemah atau basa lemah kita bisa langsung memprediksi persamaan hidrolisis begitu ada pertanyaan untuk yang nomor 4 silahkan gak ada kalau gak ada tak lanjut lagi nomor 5 pasangan asam basa konjugasi dari persamaan reaksi di atas adalah kalau asam basa kan mudah kalau ini menurut asam basa pronsetori siapa siapa yang memberikan H plus berarti dia bersifat asam siapa yang menerima H plus berarti dia bersifat basa kita lihat aja ini hidrogennya awalnya satu ini jadi dua ini hidrogennya dua berubah menjadi satu artinya ini salah satu H plus dilepas kalau dia mampu melepas H plus berarti ini bersifat sebagai asam pasangannya ini basa konjugasi dia mampu menerima H plus berarti dia sebagai basa ini sebagai asam konjugasi pasangannya itu HCl dengan ini atau H2H4 dengan ini sehingga jawaban yang paling benar adalah yang E begitu mudah ya untuk nomor lima baik lanjut nomor enam sekarang ada lima gambar disitu keterangannya adalah masing-masing gelas volumenya adalah seratus mili pertanyaannya campuran manakah yang bisa membentuk larutan buffer dilihat gini cek ketemu anak-anak enggak harus menghitung pakai mula-mula resisi satu selamaan bagaimana ngeceknya kita mengarah langsung ke optionnya itu cara tersepat menjawab soal kayak begini 1-2 misalnya gambar yang satu ini adalah basa kuat ini adalah asam kuat basa kuat dan asam kuat berapapun perbandingannya dia tidak akan mampu membentuk larutan buffer berarti satu pasti salah kemudian yang kedua satu dan empat sekarang ini adalah basa kuat ini asam lemah mungkin ya berarti jawaban B itu mungkin nah kalau mungkin sekarang kita cek angkanya 100 kali ini 10 mili mol yang ini 0,1 kali ini juga ketemunya 10 mili mol lah kalau molnya sama bagaimana ini perbandingannya adalah malah 2 banding 1 ini koefisinya 2 ini koefisinya 1 harusnya molnya yang ini jauh lebih besar daripada mol yang basa kuat ini molnya sama berarti tidak bisa artinya yang B tidak bisa membentuk larutan buffer bagaimana yang C 2 dan 3 ini asam kuat ini basa lemah berarti mungkin kalau mungkin kita kalikan angkanya ini kali ini ketemunya adalah 5 mili mol ini dikali ini ketemunya adalah 10 mili mol ternyata yang basa lemah eh 20 ternyata yang basa lemah molnya jauh lebih besar daripada yang asam kuat kalau reaksi mungkin masih menyisakan yang ini karena menyisakan yang lemah berarti dia bisa membentuk larutan buffer sehingga untuk nomor enam itu jawabannya adalah yang C 2 dan 3 kenapa 3 dan 4 kok tidak bisa ini ada asam lemah ini basa lemah kalau sama-sama lemah itu kecil kemungkinannya membentuk larutan buffer apalagi yang 4 dan lemah ini asam lemah ini asam kuat sesama asam tidak mungkin membentuk larutan buffer gitu ya jadi nomor enam jawabannya adalah yang C 2 dan 3 lanjut nomor 7 yang nomor 7 ini terkait dengan contoh larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari insyaallah kita cepat jawabnya yang mana kira-kira larutan buffer dalam tubuh kita yang pertama ini anak-anak ini ada di dalam darah berarti jawabannya pasti 1 dan 3 karena larutan buffer 2 inilah yang sering muncul di dalam tubuh kita ini di dalam darah menjaga pH darah ini ada di citoplasma di cairan cell jadi 2 ini 1 dan 3 ini mudah sekali lanjut nomor 8 dan nomor 8 ini baru mikir larutan garam yang memberikan hasil uji seperti contoh berikut kita lihat ini sebelum di uji lakmus merah lakmus biru ternyata setelah di uji lakmus merahnya tetap sedangkan yang biru berubah menjadi merah artinya larutannya ini berifat asam sekarang kita tinggal mencari saja diantara 1,2,3,4 itu garam mana yang berifat asam kita coba cek yang A disitu ada NAF caranya caranya ini kita ionisasi dulu menjadi NA plus ditambah F min seperti biasanya itu ini berasal dari NA OH basa kuat ini dari HF asam lemah berarti yang dominan yang ini kalau dominan yang itu berarti sifat garam yang disini adalah garam basa kalau garam basa hasil usinya tidak mungkin menjadi merah tapi menjadi biru berarti data nomor satu salah ini salah kalau data nomor satu salah data nomor tiga pasti juga salah enggak usah dicek baru dicek yang dantara ketik kedua yaitu ada K2 SO4 kita ionkan ini K plus ditambah dengan SO4 dua min ini berasal dari KOH basa kuat ini berasal dari H2 SO4 asam kuat kalau sama kuat ini kuat ini kuat daram ini cenderung bersifat netral lakmus merah tetap merah yang biru tetap biru nah ini kan lakmus birunya berubah nah berarti salah satu-satunya yang bersifat asam itu yang ini yaitu ammonium sulfa kalau dipecah NH4 2 SO4 itu berubah menjadi NH4 plus ditambah dengan SO4 2 min ini dari H2 SO4 ini berasal dari NH4 OH ini sebagai asam kuat sehingga dia bersifat asam begitu ya mudah untuk soal nomor 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 silahkan mas mbak kalau ada pertanyaan disampaikan untuk nomor 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 saja ini tadi nah gitu lanjut untuk nomor 9 ini terkait dengan kurva titrasi atau grafik titrasi perhatikan beberapa kurva titrasi berikut yang ditanyakan adalah titrasi antara CH3 COH dengan NAOH digambarkan untuk grafik yang mana untuk tahu jawabannya berarti kita harus mengidentifikasi dulu kekuatannya ini ini adalah asam lemah ini adalah bahasa kuat yang disebut pertama adalah asam lemah artinya titrasinya mulai dari asam berarti grafiknya dari bawah kalau dari bawah jika tidak satu ya empat karena ini mulanya dari atas dari atas juga dari atas nah karena dia adalah asam lemah dengan bahasa kuat kita lihat ini nya titik ekvivalennya terjadinya hidrolisis itu karena titik ekvivalen mengikuti siapa yang kuat kalau bahasanya kuat berarti di atas PH7 kalau asamnya kuat berarti di bawah PH7 nah ini kan bahasanya kuat berarti di atas 7 berarti kemungkinan besar adalah grafik yang nomor 4 dari asam lemah menuju bahasa kuat nomor 4 ya untuk nomor ini lanjut ini coba jika sebanyak ini ini bisa masuk di tipe soal pilihan ganda kompleks anak-anak jika sebanyak 2 gram padatan CH3 CNA diurunkan dalam air hingga volumenya 1 mili akan menghasilkan PH kurang dari 7 CH3 CNA merupakan garam yang bersifat asam berarti cukup mendeteksinya dari sini saja cukup diionisasi CH3 CUNA kalau diionisasi membentuk CH3 COO minus ditambah dengan NA plus hanya mengetahui sifat asam basahnya berarti gampang ini berasal dari CH3 COH ini berasal dari NA OH ini asam lemah ini basah kuat berarti yang menang yang ini artinya garam ini bersebat basah kalau basah TH nya tidak mungkin kurang dari 7 tetapi lebih dari 7 yang ini salah ini juga salah harusnya bersifat basah bukan bersifat asam pernyataannya salah alasannya juga salah jadi nomor 10 jawabannya yang E Sampang ya lanjut mungkin kita sampai nomor 13 sampai 14 bisa sampai 15 ini kan tidak menghitung karena bab citrasi coba sekarang nomor 11 bab citrasi koloid maaf tidak konsentrasi untuk nomor 11 hanya diminta contoh peristiwa koagulasi koagulasi kan pengendapan pengendapan ya jelas ini pembentukan delta suangai dan penjernian air kalau yang ini pemurnian gula pasir itu menggunakan prinsip absorpsi atau penyerapan begitu juga yang penggunaan aram aktif sebagai obat biari ini juga absorpsi berarti jawabannya yang koagulasi adalah 1 dan 3 ketemu jawabannya terlalu mudah ini nomor 12 contoh pembuatan koloid dengan cara dispersi kemarin kita membuat koloid dengan 2 metode ada metode kondensasi ada metode dispersi kalau kondensasi itu menggabungkan molekul larutan menjadi koloid kalau dispersi memecah partikel suspensi menjadi partikel koloid kalau ada kata-kata hidrolisis ini berarti masuk kondensasi berarti 2 nggak mungkin di komposisi rangkap ini juga sama ini masuk di bagian kondensasi berarti 2 4 nggak mungkin layang satu ada kata ini ada kata peptisasi peptisasi itu memasukkan padatan ke dalam air panas atau menambahkan yang ini ion sejenis ini juga sama intrinsipnya yaitu peptisasi itu adalah bagian dari dispersi sehingga jawabannya 1 dan 3 nggak perlu dihafal dari kata-kata yang dimunculkan kita bisa mengidentifikasi apakah dari partikel kecil menjadi besar atau partikel besar menjadi kecil selanjut nomor 13 nah ini ada larutan di sinari menggunakan lampu ternyata ada berkas lampu kayak begini ini adalah salah satu sifat koloitis sebut apa anak-anak efek sindal yang ini ya kalau asaf itu penyerapan ini adalah pengendapan kalau leperparesis apa kemarin mbak pemisahan koloid akibat adanya medan lesdre gitu ya kalau brown motion ini gerak brown gerak ada partikel koloid mana yang keluar tergantung yang membuat soal dikasih gambar dikasih kasus gitu ya masuk sifat yang mana bukan mudah ini nomor 14 susu merupakan tipe emulsi benar enggak fase terdispersi dan pendispersinya berwujud cair benar enggak itu benar berhubungan kah atas dan bawah iya betul ya karena emulsi itu ada emulsi biasa ada emulsi padat kalau yang disebut sebagai emulsi itu adalah cair di dalam cair jadi yang ini jawabannya begitu yuk terakhir yang ini kita bahas besok nomor 15 solid aerosol aerosol padat berarti ada benda padat yang tersebar di udara nomor berapa nomor 4 nomor 4 luar biasa ini adalah contoh dari asap kalian tipe apa yang nomor 1 sol sol bagus yang 2 emulsi emulsi kalau yang 3 aerosol cair aerosol cair ini sudah ya kalau yang ini yang nomor 5 aerosol cair ini dan ini berupa aerosol cair kadang juga disebut sebagai aerosol saja begitu ya oke sampai disini apakah ada pertanyaan tidak ada 16 soalnya begitu ada gambar kemudian variabelnya ada volume 200 mili kemudian senyawa cair 3 oh xm dengan ka 10 pangkat min 5 jika nilai ph-nya adalah 4 maka nilai x-nya berapa kalau ditanyakan nilai x itu artinya kita disuruh mencari apanya mbak semula tk atau konten terasinya nah alur berfikir atau logika berfikirnya adalah dimorlai dari ph 4 setelah ketemu ph kita bisa mencari konsentrasi haples yaitu besarnya 10 pangkat min 4 antilogaritma dari jika haples-nya sudah ketemu langkah selanjutnya adalah kita menghitung besarnya konsentrasi haples menggunakan yang ini akar ka dikali ma karena asam lemah asam tidak sudah angka yang kita tahu kita masukkan ininya 10 pangkat min 4 ka nya adalah 10 pangkat min 5 ma nya yang dicari biar akarnya ini kita hilang ini bisa kita kwadratkan menjadi 10 pangkat min 8 ini 10 pangkat min 5 ini adalah ma sehingga ma nya ketemu 10 pangkat min 3 dari min 8 dikurangi ini kalau supaya min 3 berarti 0,001M sehingga jawabannya adalah yang E untuk nomor 16 apakah ada pertanyaan mbak mas untuk soal nomor 16 ini silahkan kalau ada tidak ada baik kalau tidak ada tak lanjut sekarang nomor 17 ini selamat kifat ya pada larutan HCl NH 4Cl Na NO3 KOH CH3 CUNA dengan konsentrasi 0,01M riha tertinggi dimiliki oleh CH3 COUNA terus CH3 COUNA merupakan rasa garam yang bersifat basah mana pernyataan itu yang benar untuk tahu anak-anak kita harus mengidentifikasi masing-masing ini sifatnya sifat larutannya HCl ini adalah asam kuat sedangkan NH4Cl ini adalah jaram yang bersifat asam karena mengandung yang Cl ini ini dari NH4OH rasa lemah ini dari HCl asam kuat sifatnya adalah asam sedangkan NaNO3 itu adalah jaram yang bersifat metral karena ini dari basah kuat yaitu dari asam kuat sedangkan KOH itu adalah basah kuat dan yang CH3 COUNA ini adalah jaram yang bersifat basah ininya dari asam lemah ininya dari basah kuat sekarang kalau konsentrasinya sama pH yang paling tinggi itu siapa ya pasti siapannya yang basah yang tertinggi berarti antara KOH dan CH3 COUNA kalau asam kuat dibandingkan jaram asam manana ternyata kalau konsentrasinya sama pH adalah lebih rendah yang asam kuat berarti ini yang paling rendah kalau diurutan ini nomer satu dari yang paling rendah diatasnya adalah jaram yang bersifat asam berarti ini diatasnya adalah jaram yang bersifat netral diatasnya lagi adalah jaram yang bersifat basah dan yang paling tinggi adalah larutan basah kuat begitu urutannya jika konsentrasinya sama asam kuat jaram asam jaram netral garam basah baru basah kuat itu urutan kenaikan pH nya sehingga pernyataan yang ini adalah salah sedangkan yang ini ini benar karena ini adalah contoh dari garam bersifat basah sehingga jawabannya ini salah ini benar yang B bisa untuk nomor 17 hanya membandingkan masyarakat nomor 18 sekarang ini nomor 18 ada data begini ini tak perlebar biar tidak terlalu jauh nah begini yang jadi pertanyaan adalah larutan buffer atau penyangga ditunjukkan oleh data yang mana soal ini anak-anak sangat sering keluar di ujian baik di ulangan harian semesteran maupun di ujian nasional terdapat media kalau ada konsep yang dibandingkan oleh larutan buffer atau penyangga yang harus kita ingat adalah bahwa larutan ini bisa mempertahankan harga pH artinya saat ada penambahan air asam kuat maupun basah kuat pH larutannya tidak berubah jauh dari pH amal kalau ditambah air dia tetap pH-nya kalau ditambah asam kuat pH-nya turun tetapi sedikit kalau ditambah basah kuat pH-nya naik tetapi sedikit kita tinggal cari saja yang pH-nya stabil yaitu ini dan ini berarti jawabannya adalah 1 dan 4 kalau yang ini buffer basah karena pH-nya lebih dari 7 kalau ini adalah buffer asam karena pH-nya di bawah 7 berarti jawabannya 1 itu dan silakan kalau ada pertanyaan disampaikan untuk nomor 7 karena Pak ini sering keluar tidak ada kalau tidak ada tak lanjut ini dia nomor 19 sekarang untuk nomor 19 itu yang diminta adalah hidrolisis total hidrolisis total itu apa artinya baik kation maupun anion garam itu bisa bereaksi dengan molekul air sarat sarat bisa berhasil dengan molekul air itu adalah ion yang berasal dari asam lemak maupun basah lemak karena konjugasinya bersifat kuat berarti kalau ditanya yang semacam ini kita tinggal mencari garam yang cation dan anionnya berasal dari kenyawa asam basah lemak ini kan tidak mungkin ini dari basah kuat ini dari asam kuat kalau kita tulis saja kalau kita ionkan ini Na plus dan NO3 min ini NaOH asalnya ini dari HNO3 basah kuat asam kuat kalau sama-sama kuat itu dikatakan tidak terhidrolisis baik kationnya maupun anionnya itu tidak bisa memutus ikatan HOH di dalam molekul air satu tidak mungkin berarti tiga tidak tidak mungkin kenapa tiga tidak mungkin kita cari jika dionkan menjadi TH3CO ditambah dengan Na plus yang ini dari TH3CO ini dari NaOH ini asam lemah yang ini basah kuat kalau ada yang lemah berarti dia mengalami hidrolisis hidrolisisnya sebab dia yang terdiri kation lemah dan anion lemah mana yaitu yang NH4 CN coba ya kita pecah ini ini dari NH4 plus ini dari CN min sorry ini dari basah NH4 OH ini dari asam HCN ini adalah basah lemah ini asam lemah kalau sama-sama lemah dia bisa mengalami hidrolisis berarti dia terhidrolisis sempurna atau hidrolisis total namanya gitu ya tinggal untuk nomor 19 hanya 4 saja ini tidak terhidrolisis istilahnya teresolvasi ini terhidrolisis sebagian karena ada asam kuat berarti garamnya asam ini terhidrolisis sebagian juga ada berarti garamnya bersifat gitu lanjut ya nomor 20 ini percobaan untuk nomor 20 ini ada ekstra kan anak ini indikator alami kalau di pembelajaran normal tidak di masa pandemi ini pasti percobaan dan hasil percobanya bagus kita kenal berbagai warna gitu ada lima ekstrak bunga disitu atau sayur ada pandan ada geranium yang jendaknya kulit plus jendaknya warna pink atau putih biasanya atau ada yang ungu ada kubis ungu ada wortel ada kunyit dari kelima bahan itu mana yang bisa digunakan sebagai indikator alami syarat agar bisa dipakai sebagai indikator alami berarti ekstraknya harus memberikan warna yang berbeda pada pH yang berbeda pandan misalnya warna ekstraknya hijau di pH asam hijau pH netral hijau pH basah hijau kalau sama kayak begini anak-anak artinya dia tidak bisa digunakan sebagai indikator karena warnanya tidak berubah tapi kalau ini ada merah ada kuning ada merah muda ini bisa digunakan berarti bunga geranium bisa kubis ungu ada hijau ada ungu ada biru berarti ini bisa bisa kalau wortel bagaimana mungkin terlalu pekat ini ya percobaannya tidak ada perubahan warna berarti dia tidak bisa sedangkan yang tunyit ada oran ada merah ada kuning berarti ini bisa digunakan berarti yang bisa adalah geranium kubis ungu dan kunyit yang ini yang B kalau eksperimen basuhkan anak nyatuhnya lanjut ya nomor 20 salam maja 21 saya turunkan lagi ini juga pernyataan pH larutan asam klorida 0,1m adalah sama sama dengan asam asetat 0,1m jika KA-nya 10 pangkat min 5 kira-kira sama enggak anak-anak ini asam kuat ini asam lemah tetapi konsentrasinya sama ini 0,1m ini juga 0,1m dan ini jawab yang ini kedua larutan konsentrasinya yang ini sudah benar tapi yang ini bagaimana kita harus ngecek dulu terkait dengan pH-nya yang pertama adalah HCl 0,1m ini asam kuat berarti haples gunakan ini A dikali ma haplesnya ada 1 ininya 10 pangkat min 1 berarti ketemunya 10 pangkat min 1 kita bisa menghitung pH-nya min log 10 pangkat min 1 berarti hasilnya adalah A itu yang HCl sekarang yang CH3 CUNA bagaimana ini juga 0,1m ini bukan asam kuat ini adalah asam lemah berarti haplesnya cara mencari beda pakai ini KA dikali MA ini 10 pangkat min 5 ini 10 pangkat min 1 berarti ketemunya 10 pangkat min 3 sehingga pH-nya min log 10 pangkat min 3 artinya nilainya adalah 3 berbeda jauh ini pH-nya 1 ini pH-nya 3 jika kekuatannya akan berbeda konsentrasinya sama memberikan pH yang berbeda juga sehingga pernyataan yang ini adalah salah sedangkan yang ini benar salah benar berarti jawabannya yang B soal kayak gini anak-anak pernah keluar di UT kalau masih SPM-BPN namanya itu sering keluar dipersiapkan soal model begini ada pertanyaan nomor 21 kalau tidak nomor 22 salah satu soal yang sangat bagus ini bisa dikembangkan menjadi soal yang di sekolah kita model AKM itu jika simpat pernyataan mana pernyataan yang benar itu model soal AKM benar cuma ini masih di format model lama ini ada HCL 0,01 M volumenya sama ini asam lemah siam pernyataan yang satu menghitung ya apakah pH-nya sama-sama tiga kita pending dulu yang menghitung kita tinggal dulu yang kedua kedua larutan adalah asam lemah kita kita lihat ini kan HCL ini asam kuat ini asam lemah berarti asam kuat dan asam lemah jelas-jelas pernyataan kedua ini salah kalau ini salah kita cek yang nomor empat kedua larutan dapat mengubah lakmus merah ini asam ini juga asam yang bisa diubah dalam lakmus biru bukan lakmus merah berarti ini juga salah kalau dua salah empat salah jawabannya pasti satu dan tiga kita cek yang nomor satu dulu caranya sama kayak tadi yang HCL dulu H plus nya A dikali MA A nya satu itu 0,61 berarti 10 pangkat min tiga berarti 10 pangkat min tiga otomatis PH nya langsung ketemu min log 10 min tiga berarti sama dengan tiga yang HCL yang CH3 COOH juga sama pakai akar tadi KA dikali MA KA nya 10 pangkat min lima ininya 10 pangkat min satu kalau dihitung ketemunya juga 10 pangkat min tiga berarti PH nya juga 10 pangkat min tiga di logaritmatan ketemunya adalah tiga berarti terbukti kedua-duanya memiliki PH sama dengan tiga ini benar kalau PH nya sama otomatis H plus nya juga sama jadi jatuhnya satu dan tiga ini juga bagian dari model soal UTBK modelnya begini gampang gampang kita lanjut nomor 23 kita turunkan dikit ini reaksi membuat larutan penyangga basa dan menjemputkan basa lemah dengan sesuai gambar berikut ini wah ini soal pengembangan luar biasa ya asamnya disuruh mencari berapa mili tercera tapi ada variabel ini 100 mili NH4 0,2 M agar menghasilkan PH penyangga basa kuncinya disini berarti yang basa lemah ini harus apa nana bersisa itu konsepnya berarti untuk nomor 23 itu ada asam ditambah dengan NH4 OH ini membentuk daram ditambah dengan air dan harus membentuk penyangga ini berkurang yang ini bertambah kalau penyangga basa ininya harus ada ininya harus 0 itu kirinya dan asamnya harus asam kuat karena mengandung basa lemah disitu kita tinggal cari aja jawabannya ini gak mungkin karena asam lemah ini gak mungkin asam lemah nah kemungkinan yang ini ini asam kuat ini asam kuat ini juga asam kuat nah kalau sudah kita lihat molnya aja sekarang yang basa lemah molnya adalah 100 x 0,2 berarti disini harus 20 mili mol artinya asamnya disini itu harus lebih kecil dari 20 mili mol kita coba yang ini 100 x 0,2 ketemunya kan 20 ini juga ketemunya adalah 20 mili mol 20 mili mol ini koefisiennya 2 nanah plusnya sehingga memerlukannya banyak kalau masih sama ini tidak akan bisa membentuk larutan buffer karena yang ini pasti habis bereaksi tapi yang ini gak mungkin kalau yang ini bagaimana kalau yang ini molnya ketemunya adalah 30 mili mol melebihi yang ini melebihi yang ini juga tidak mungkin karena harus berpisah sehingga yang mungkin adalah ini ketemunya 10 mili mol kalau disini 10 mili mol yang berasi 10 10 lainnya ada sisanya baru terbukti dia sebagai larutan buffer sehingga jawabannya yang benar adalah yang E untuk nomor 20 ini soal yang bagus anak-anak biasanya seluar juga di UT desa kelihatannya sederhana tapi analisisnya lumayan jalan kata kuncinya disini dia bisa membentuk penyangga apakah ada pertanyaan terkait dengan yang ini dulu sebelum kita lanjut tidak kalau tidak ini anak-anak nomor 24 24 teori lagi mirip dengan yang kita bahas kemarin cuma kalau yang kemarin bersifat asam sekarang dibalik dia bersifat basah karena lakmus merahnya berupa menjadi biru sekarang mana yang bersifat basah ini asam tidak mungkin ini asam tidak mungkin ini garam netral tidak mungkin ini glukosa glukosa itu netral karena dia tidak bersifat asam tidak bersifat basah sehingga yang basah cuma ini sodium hidrop thai langsung jawabannya yang E lanjut 25 ada percobaan nanti kita turunkan biar tidak tergangguh kita bisa lihat maksimal ada hasil hasil uji experiment beneran ini menggunakan indikator universal larutan yang diuji memiliki pH sama dengan ini yang dilengkari warannya sama persis berarti pH-nya adalah 5 larutan mana yang mungkin memiliki pH-5 ini mungkin enggak NACL ini berasal dari NaOH garamnya dan HCL ini penyusunnya ini basah kuat ini asam kuat kalau kuat sama kuat garamnya ini bersifat netral ini akan menghasilkan garam netral kalau garamnya netral berarti pH-nya enggak mungkin 5 maksudnya adalah 7 yang ini juga sama ini dari Ca OH 2 kali ada yang ini dari THOH 2 kali juga dari HCL ini juga akan menghasilkan garam netral karena ini adalah basah kuat ini adalah asam kuat yang ini juga sama ini dari BA OH 2 dan dan dari H2 SO4 ini juga bersifat sebagai garam netral basah kuat asam kuat kalau netral ini pH-nya 7 anak tidak tidak usah betong bisa ketemu bagaimana yang ini ini harus kita perhatikan ada NH4 OH basahnya ada HCL ini adalah basah lemah ini adalah asam kuat berarti garamnya akan bersifat asam kalau garamnya asam itu berarti pH-nya adalah di bawah 7 5 ini juga di bawah 7 tapi kemungkinan jawabannya adalah yang ini walaupun belum kita cek yang ini kalau kita cek yang terakhir itu ada CH3 COOH dan KOH ini adalah asam lemah ini adalah basah kuat kalau ada asam lemah basah kuat berarti garam yang terbentuk adalah garam bersifat basah dan garam basah itu pH-nya di atas 7 tapi tidak mungkin jawaban yang E sehingga yang mungkin adalah yang D begitu anak-anak cara analisisnya di atas